Mertu Ria Ministri Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa merahmati dengan kesehatan, kekuatan dan hikmatnya Serta memberkati dan menyempurnakan sukacitanya bersama dengan kehidupan keluarga terkasih Kini kita akan mendengarkan sabda Tuhan mendalunya kita sehati dalam doa Ya Bapak, arahkanlah hati dan pikiran kami yang mengembara untuk membaca dan merenungkan sabdamu Di dalam tuntunan hikmat Allah dan lewat kuat kuasa roh kudus demi Kristus Yesus kami berdoa, amin Bacaan Alkitab terambil dalam surat kolose pasal 4 ayat yang ke 7 hingga ayat 14 yang menyatakan Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan Iaku suruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu Iaku suruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi disini Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara dan dari Markus, kemenakan Barnabas Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu Dan dari Yesus yang dinama Justus Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku Salam dari Epaphras kepada kamu Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia Bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laudokia dan Hira Polis Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas Demikianlah sabda Tuhan Saudaraku, umumnya orang meremehkan arti kata-kata pujian Padahal jika pujian diberikan kepada orang, waktu dan kesempatan yang tepat Maka kata-kata pujian yang mungkin kelihatan sederhana bisa berdampak luar biasa Dalam sebuah kesempatan, William Arthur Ward pernah berkata Merasa berterima kasih tapi tidak mengungkapkannya Itu ibarat membungkus kado tapi tidak memberikannya Seperti itu pula jikalau kita memiliki kesempatan untuk memberikan pujian atau apresiasi dengan tulus Namun kita tidak melakukannya Saudaraku memang teguran, nasihat, dan disiplin Bisa memotivasi seseorang untuk bangkit, untuk bersemangat Namun ada yang bisa lebih memotivasi seseorang untuk memunculkan yang terbaik Dari dalam dirinya Yaitu melalui apresiasi atau pujian Karena itu saudaraku Sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak pelit dalam memberikan apresiasi atau pujian kepada sesama atau seseorang Apalagi sebagai seorang pemimpin Dalam lingkup di mana kita bekerja Atau dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kita masing-masing Dan dalam pelayanan yang kita lakukan Kita harus menyadari bahwa pujian atau apresiasi itu sesuatu yang sangat penting Untuk menumbuk kembangkan semangat orang-orang yang kita layani Atau orang-orang yang kita pimpin Untuk mencapai level yang terbaik Atau memaksimalkan potensi terbaik mereka Mengapa saya katakan demikian? Belajar dari firman Tuhan di hari ini Sadarkah Anda bahwa Paulus merupakan motivator yang sangat handal dan hebat? Melalui surat-suratnya kita tahu Bahwa kemampuan Paulus membangun jemaat Dan memunculkan orang-orang hebat seperti Timotius, Titus, Yohanes, Marcus, dan lain-lainnya Dikarenakan Paulus tidak pelit dalam memberikan pujian atau apresiasi kepada mereka Dalam narasi bacaan kita dengan jelas dan lugas Paulus benar-benar menghargai dan memberikan apresiasi Atas apa yang dilakukan oleh murid-muridnya Kata-kata pujian atau apresiasi seperti itulah yang rupanya Memotivasi murid-muridnya untuk terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan Kata-kata pujian merupakan motivasi terbaik Seperti kata sampeng Amsal di dalam Amsal 16 ayat yang ke-24 Menyatakan bahwa perkataan yang menyenangkan adalah Seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang Amin Mengakhiri perlindungan kita di saat ini Mari kita berdoa Terima kasih Bapak buat pagi ini Di akhir pekan kami dapat bangun bernafas Semua hanya karena anugerah dan kebaikanmu Terima kasih untuk sabdamu yang boleh mengajarkan kami Untuk tidak polit dalam memberikan pujian bagi sesama kami Dalam memaksimalkan segala potensi terbaik mereka Biarlah dalam anugerah dan hikmatmu Kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami Di akhir pekan ini biarlah tangan pengasihanmu Menyertai dan memberkati langkah hidup kami Sehingga hanya rencana, rencana, dan kehendakmu yang terjadi dalam hidup kami Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi saudaraku Selamat beraktifitas Selamat menikmati kasih dan rahmat Tuhan di akhir pekan ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!